Suaraku tak bisa berhenti bergemar Di semesta raya suaraku membara Walau kau terus saja coba membungkamnya Namun suaraku takkan pernah bisa kau redam Oh, tak bisa kau redam Karena kebenaran akan terus hidup Sekalipun kau lenyapkan Sosok Wijitukul dalam film Istirahatlah Kata-kata Mampu menarik perhatian penonton Terbukti pada pemutaran perdana 19 Januari lalu Tiket film tersebut habis terjual di 15 kota di Indonesia secara serentak Tagar Istirahat Kata-kata dan Tukul di bioskop Sempat menjadi viral di media sosial Tahun sebelumnya, film ini telah melanglang buana ke 10 ajang festival internasional Film Wijitukul mendapat 6 penghargaan sebagai film terbaik di dalam negeri Sosok Wijitukul menjadi magnet tersendiri bagi penonton Kebanyakan penonton film ini adalah generasi muda Yang hanya mengenal Wijitukul melalui puisi-puisinya Atau cerita dari mulut ke mulut Mereka penasaran bagaimana kisah seorang penyair yang tajam dengan baik-baik puisinya Menyuarakan kebobrokan order baru Melalui puisi, sang penyair dapat membakar semangat dan kesadaran masyarakat Untuk melawan rezim otoriter yang menindas rakyat Film ini mengingatkan publik soal kasus penghilangan paksa para aktivis pro-demokrasi Jelang reformasi tahun 1998 Yulia Efenabara sebagai produser mengungkapkan Terwujudnya film ini merupakan hasil kerja tim selama 3 tahun Setelah 2014 itu ASEAN Literary Festival bergulir Memberikan penghargaan Baru kemudian ide film itu muncul Pada saat ide film itu muncul Lalu memang kemudian kita melakukan persiapan selama 1,5 tahun Riset, bertemu dengan teman-teman Wijitukul Riset pustaka juga Mencari tahu sebenarnya situasi di tahun-tahun itu 96 itu seperti apa Kami menemui banyak teman dan keluarga dari Wijitukul dari masa ke masa Film ini mengambil periode 1 tahun pelarian Wijitukul di Pontianak, Kalimantan Barat Usai meletusnya kerusuhan politik pada 27 Juli 1996 lalu Akibat serangan di kantor Partai Demokrasi di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat Saat itu pemerintah menganggap Wijitukul sebagai provokator Sehingga ia dinyatakan sebagai buronan dengan ancaman tembak di tempat Film berdurasi 97 menit ini menampilkan sosok Wijitukul yang dihinggapi perasaan takut Cemas, rindu dan kesepian karena jauh dari keluarga dan kawan seperjuangan Peristiwa Pontianak atau fase di Pontianak adalah juga fase yang membuat Wijituk itu Kembali menjadi manusia yang seutuhnya Karena dia seperti mendapatkan semangat lagi untuk kembali ke pergerakan Tentu saja dia pernah merasa sangat takut di Pontianak Dia merasa paranoia dengan aparat keamanan, dengan situasi, dengan orang-orang baru yang dia temui Cuman setelah bertahan cukup lama, hampir setahun di Pontianak Dia merasa harus bergabung lagi untuk memperjuangkan apa yang menjadi ide perjuangan dia sejak awal Ternyata jadi buron itu jauh lebih menakutkan Daripada menghadapi sekompi kacang iju bersenapan lengkap yang membubarkan demonstrasi Tokoh yang memerankan Wijitukul adalah Gunawan Marianto Seorang aktor teater dan penyair kawakan yang juga pendiri teater garasi asal Yogyakarta Ia amat epik memerankan Wijitukul Lengkap dengan aksen cadel yang tak bisa melafalkan huruf R Merdekaan itu nasi Wajah dan tetapan mata kosongnya mampu menghadirkan kekalutan Serta kejenuhan Wijitukul dalam masa pelariannya sebagai buronan Di berbagai artikel yang mengulas film ini Akting Gunawan Marianto dinilai berhasil Memvisualisasikan sosok Wijitukul Hasil ini sebanding dengan kerja kerasnya Mempelajari karakter Wijitukul melalui dokumen-dokumen yang terbatas Hampir keseluruhan saya pikir cukup menantang Karena di film itu kan sosok Wijitukul tidak banyak berbicara Dia enggak banyak ngomong gitu Satu dua patah kata saja gitu Dan itu kan saya kehilangan kesempatan untuk Untuk mengungkapkan emosi Mengungkapkan pikiran secara verbal kan Jadi itu harus saya transfer ke bahasa-bahasa yang lebih non-verbal kan Ke bahasa tubuh gitu kan Ke ekspresi, ke tatapan mata Itu yang memang menurut saya cukup berat di sana Karena enggak bisa ngomongin secara verbal gitu kan Jadi Saya pikir hampir-hampir setiap adegan menantang di situ Terutama adegan-adegan ending itu Itu yang cukup berat Karena saya mesti berinteraksi secara emosional dengan Marisa ya Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti Usai Soeharto Tumbang pada 21 Mei 1998 Wijitukul tak terlihat Di antara ratusan ribu mahasiswa dan rakyat yang merayakan kemenangan demokrasi yang ia cita-citakan Namanya justru muncul Dalam daftar nama kasus penghilangan paksa aktivis pro-demokrasi 1997-1998 Bersama dengan 12 aktivis lainnya Wijitukul dilaporkan ke komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan Atau kontras pada tahun 2001 19 tahun berlalu Wijitukul belum juga pulang Namun bagi keluarga Hidup harus terus berjalan Istri Wijitukul Dia Sujirah Yang biasa di Sapa Sipon Harus membesarkan Fitringen Tiwani dan Fajar Merah yang masih kecil saat itu Sipon bekerja keras Membiayai kehidupan keluarga dengan membuka usaha konveksi kecil-kecilan di rumahnya Kini anak tertua Wijitukul Fitringen Tiwani yang akrab di Sapa Wani Telah menikah Dan memberikan Sipon seorang cucu Hingga kini status Wijitukul yang tidak jelas membawa dampak buruk bagi kehidupan keluarganya Wani berkisah sang ibu mengalami tekanan mental yang berat Akibat menanti Wijitukul tanpa kepastian Bagaimana ibu harus menentukan takdirnya sendiri dalam hal ini Apakah aku akan terus bertahan sebagai istri dari seorang lelaki yang aku tidak tahu kapan dia akan pulang Atau aku memutuskan untuk menikah lagi dengan orang yang mungkin dengan orang yang siapa tahu masih bisa Maksudnya dengan laki-laki lain seperti itu Dan itu yang menjadi Kan pernah waktu saya SMP atau SMA Ibu sempat tanya Ibu boleh tidak menikah lagi Ibu boleh tidak punya pacar lagi gitu Justru tanya ke anak-anak sedangkan anak-anak Saya rasa waktu itu kan kebebasan ibu gitu Jika itu memang membuat ibu bahagia ya terserah Tapi kemudian ibu seperti Seperti balik lagi ke status bapak bahwa Bukan sebuah ketakutan tapi kekhawatiran kalau misalnya nanti Aku Bukan nekat Akhirnya aku memilih untuk Meninggalkan status ini Dan kemudian menjalani kehidupan dengan orang lain Yang itu bukan suamiku Yang akan menjadi suamiku berikutnya Lalu ketika nanti suamiku ini pulang Bagaimana? Selain itu, Wani juga menghadapi masalah besar menjelang pernikahannya Akibat ketidakjelasan status sang ayah Waktu itu yang pertama ketika saya mau menikah Menikah dengan suami Yang kita harus butuh keterangan orang tua kan Yang sama dengan yang dialami ibu Bahwa bapak mempelaih perempuan ini statusnya ada atau tidak Kalau ada dia di mana? Kalau pun pergi Dia pergi dalam keadaan menceraikan ibu atau dalam keadaan mati Nah kalau mati berarti di mana surat kematiannya Kalau cerai harus ada surat cerainya Sehingga jika butuh wali akan ada surat dari situ Tapi tidak bisa kan Karena memang status bapak bukan dua itu Belum ada kepastian tentang kedua hal itu Sehingga kemudian waktu itu kami memakai surat keterangan dari Komnas HAM Surat keterangan bahwa bapak saya hilang Tidak meninggal, tidak cerai Tapi hilang Dan untuk pernikahan ini Pihak KUA akhirnya mampu mewujudkan kami menjadi pasangan yang sah Bagi Fajar Merah, anak kedua Wijitukul Kepergian ayahnya sejak ia berusia 2 tahun Sempat berdampak negatif dalam dirinya Apa ya? Banyak ya sebenarnya Saya bingung gitu loh Apa antara Aku ini sebagai manusia yang apa Yang apa Yang apa itu bisa dikatakan Kalau Ibaratnya Aku punya orang tua Tapi yang satu itu tidak jelas di mana Tapi bukan Mungkin Aku akan merasa beda ketika saya mendapati Orang tua aku itu Tidak ada tapi dengan sesuatu yang Jelas gitu loh Tidak ada tapi dengan Dikarenakan sesuatu yang jelas Entah itu mati Entah itu dibunuh Bait-bait puisi Wijitukul memang telah lama terhenti Tapi darah seniman yang mengalir ras kepada dua anaknya Menggembangkan kembali bait-bait puisi yang tajam Garang dan menggugat kezaliman penguasa Wani mulai menulis sejak usia 11 tahun Dalam puisi-puisinya Wani menggugat pemerintah Indonesia Untuk bertanggung jawab atas ayahnya yang hilang Kumpulan puisi yang berjudul selepas Bapakku hilang Pernah diterbitkan tahun 2009 Sedangkan Fajar mengadopsi puisi-puisi Wijitukul Kedalam musiknya bersama grup band Fajar Bencerita Yang terbentuk tahun 2012 Melalui puisi-puisi Wijitukul Ia belajar mengenal sang ayah Serta perjuangan yang mengakibatkan sang ayah tak lagi pulang ke rumah Bait-bait puisi tajam Wijitukul yang semula terlarang Kini merasapi generasi muda yang telah menghirup bebas demokrasi Banyak yang merasa menderita Karena aku jadi bisa merasakan apa yang disampaikan dari tulisannya itu Aku seperti mendengar seseorang itu secara intim Terus kita bicara empat mata Dan itu seperti keluhan Tapi yang artinya itu Seperti keluhan Tapi dia sedikit marah untuk menyampaikannya itu Tapi dengan secara itu empat mata tadi Saya merasa seperti itu ketika melebur dalam lagunya itu Dalam lagu yang liriknya diambil dari puisinya Wijitukul Air mata jatuh dari pelupuk mata Lilik HS Saat menyaksikan wajah Wijitukul terpampang di layar bioskop komersial dalam film Istirahatlah kata-kata Perjumpaan Lilik dengan Wijitukul yang dipanggil Kang Jikul membuatnya keluh Kang Jikul seakan hadir sangat dekat Tetapi tak bisa dijangkau Perumpamaan yang nyaris nyata setelah 19 tahun tanpa kabar berita Lilik mengenal Wijitukul di pertengahan tahun 1990 Dalam suasana politik yang represif di Solo, Jawa Tengah Beda cara marahnya Tukul ya Dia tidak terlalu banyak kata yang keluar Tapi begitu keluar kalau istilah jawabannya itu pedes gitu ya Misalnya dia pernah menegur saya Waktu itu saya habis pulang dari PT Sritex Kita mempersiapkan aksi PT Sritex waktu itu Terus ketika saya katakan Aduh susah banget sih mengajak buruh-buru untuk maju Padahal saya cuma mengatakan itu untuk ya sekedar ya capek gitu Pengen ngomong aja Terus dia bilang Dasar mahasiswa berjuis kecil Kayak gitu aja ngeluh Nah itu rata-rata seperti itu Tapi diucapkan dengan cukup pedes ya Agak judes gitu Nah Tukul ini kan termasuk tidak banyak ngomong ya Maksudnya dia lebih sering menulis atau dia guyon Tapi kata-kata yang diucapkan pendek itu cukup pedes Itu cukup menohok kami saat itu Lilik menilai Tukul tak kembali sampai hari ini Bukan hanya karena puisi-puisinya Kalau dikatakan bahwa puisinya sebagai satu-satunya alasan yang membuat rejim takut Mungkin tidak ya bukan satu-satunya Tapi Tukul kan sebenarnya posisinya bukan hanya seorang penyair Dia bukan hanya budayawan tapi dia juga aktivis politik Dia juga aktivis partai Dia salah satu pendiri PRD Maka menurut saya jalinan antara kekuatan puisinya Diksi-diksi dalam puisinya Juga kegiatan dia Itu sendiri yang sangat berpengaruh Jangan terus tindas Rakyat yang membisu Wiji Tukul lahir dengan nama Wiji Widodo Usia Tukul lebih tua 4 tahun dari Wahyu Susilo Mereka lahir dari keluarga pekerja keras yang sederhana di pinggiran kota Solo Tukul sempat duduk di bangku sekolah menengah karawitan Indonesia Jurusan Tari Namun ia memilih tak meneruskan sekolah Sebagai anak sulung Ia mengalah agar biaya sekolah diberikan ke adik-adiknya Setiap sore Tukul menjalani pekerjaan sebagai calo tiket bioskop Dan menjual mainan anak-anak di acara sekaten Malam Sari Widari ataupun di bulan Ramadan Puisi-puisi Wiji Tukul tidak hanya mengangkat tema politik saja Soal hak anak juga diangkat sebagai masalah sosial yang serius Mei Caisiakasi Yusifa Anak tunggal Wahyu Susilo Yang berusia 12 tahun sering membacakan puisi berjudul Sajak Anak-anak Untuk mengenang Pak D yang tak sempat dikenalnya Anak-anak kecil bermain di jalan-jalan Kehilangan tanah lapang Pohon tumbang Tembok didirikan Kiri kanan menyempit Anak-anak terimpit Bagi Wahyu Tukul bukan sekedar kakak yang mengayominya Melainkan seorang mentor dalam dunia gerakan yang ia geluti sampai sekarang Dia pernah Dalam tanda kutip itu memarahi saya Kok aktifnya di situ Kamu bikin dong Kelompok-kelompok diskusi Bikin organisasi mahasiswa Makanya kemudian saya Saya semester 2 itu dipaksa dia Pada waktu itu Padahal ujian itu ya Saya dipaksa untuk meninggalkan ujian Untuk ikut seminar Tentang ilmu sosial kritis di Surabaya Dia bilang Kamu ujian bisa Bisa Mengulang Semester depan atau semesta Tapi Ini Kesempatan Dia bilang gitu Nah Dari situlah Apa Bagi dia sekolah tidak satu-satunya Jalan ya Untuk pendidikan Pendidikan ada juga di tempat yang lain Wahyu Susilo Adik kandung Wiji Tukul Melihat film istirahatlah kata-kata Sebagai potret keseharian Wiji Tukul Ya saya merasa bahwa itu keseharian Kan kadang-kadang Tukul itu Ya mungkin karena Pemberitaan Karena memang Selalu penggambarannya secara politik Itu digambarkan sangat heroik Gitu ya Dengan puisinya Dengan apa Nah ini penggambaran keseharian Yang Apa Saya melihat memang Sutradara Sangat Sangat Apa Sangat Cerdik Sangat cerdas Untuk mendapatkan penggambaran Sedangkan bagi Wani Film ini sangat berharga Karena merupakan jawaban bagi keluarga Apa yang dilakukan ayahnya dalam masa pelarian Di Pontianak, Kalimantan Barat Istimewanya film itu bagi keluarga adalah Film itu mampu menunjukkan pada kami Tentang secara visual Tentang apa yang Bapak saya lakukan di sana Dan memang tidak ada Seingat-seingat saya Tidak ada yang berbeda dari yang diceritakan Bapak dengan yang di film itu Kehadiran film ini Merupakan memori pengingat Bahwa Wiji Tukul dan 12 aktivis lainnya Belum kembali hingga kini Kasus penghilangan paksa para aktivis Selama rezim order baru Menjadi hutang negara Untuk diselesaikan Agar keluarga yang ditinggalkan Dapat melanjutkan hidup dengan damai Terima kasih telah menonton!